Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Yang telah mengawal proses sidang mahkamah konstitusi ini Telah membantu kami di dalam proses ini Dengan memberikan berbagai dokumen Memberikan dukungan dan memberikan doa Setiap hari sehingga pada akhirnya Kita sampai di ujung dari seluruh proses ini Yang kedua Apa yang tadi sudah diputuskan Insya Allah akan segera kami sampaikan kepada prinsipal Pada malam ini Nanti prinsipal yang akan memutuskan Apa yang sebaiknya dilakukan Jadi kami akan mempertahankan jawabannya Yang ketiga Memang ada perbedaan-perbedaan Di dalam cara memandang Dan cara membuktikan kasus ini Masuk poin yang terakhir saja Apakah pasangan calon itu melanggar 277P Undang-undang nomor 7 tahun 2017 Mahkamah konstitusi dengan sengaja Tidak merujuk pada dua putusan mahkamah konstitusi Yang berkaitan dengan anak cabang perusahaan Yang dipakai adalah Undang-undang BUMN Dan undang-undang bank syariah Tapi tidak menggunakan peraturan BUMN nomor 3 tahun 2012 Ada putusan mahkamah agung Saya sebut saya supaya tidak salah ya Putusan mahkamah konstitusinya Yang tidak dipakai Padahal mahkamah sudah menyatakan Bahwa anak perusahaan itu adalah bagian dari BUMN Misalnya ya Ini Putusan mahkamah nomor 48 tahun 2013 Mudah-mudah tidak salah Dan putusan mahkamah nomor 59 tahun 2018 Baru saja Begitupun tidak merujuk pada putusan mahkamah agung nomor 21 tahun 2017 Itu contohnya Mahkamah juga tidak menggunakan Undang-undang kekuasaan Keuangan negara Dan perbendaran keuangan negara Itu contoh Jadi bagaimana kita membuat sudut pandang Ini yang sudah jelas Masih tidak dipakai sebelumnya Undang-undang tipikor Undang-undang keuangan negara Perbendaran keuangan negara Satu putusan mahkamah agung 17 Nomor 21 tahun 2017 Dan dua putusan mahkamah Konstitusi Saya mengatakan Mahkamah tadi sudah saya kemukakan Tidak melakukan apa yang disebut dengan Judicial activism Yang berpihak dan berpucu pada sebagian putusannya sendiri Maupun sebagian tindakan yang selama ini dilakukan Apa contohnya lagi Contohnya lagi mengenai Tadi soal Dana kampanye Mahkamah dengan sengaja Tidak mengkaji Aturan atau laporan Yang ada di bawah selu Bawah selu sendiri Rujukan yang kami pakai adalah Aturan di bawah selu Dalam bawah selu itu sudah jelas betul Dalam situ Disitu disebutkan bahwa Dana kampanye dari Pasangan calon nomor 1 Dari capresnya itu sekian banyak Dari cawapresnya sekian banyak Nah itu tidak dipakai Yang dipakai adalah Laporan dari Akuntan publik Tapi laporan dari bawah selu Tapi tadi Tidak sama sekali dikaji Padahal bawah selu sudah mengatakan Ada kecenderungan Tidak sesuainya Informasi yang diberikan Atau dianalisis Itu contohnya Mari kita lihat lagi Di soal DPT Di soal situm Di dalam soal DPT Ada kesalahan yang agak fatal Menurut catatan kami Dokumen 146A Itu sudah ditetapkan oleh makamah Begitupun 146B Dan itu sudah disyahkan di depan makamah Di dalam putusan itu Atau dalam dokumen itu Ada hasil kajian yang kami sebut sebagai Nik Rekayasa Kecamatan Siluman Pemilih di bawah umur Dan pemilih ganda Di situ dokumennya sangat banyak sekali Hampir dua truk lebih Atau Berapa ini Berapa sekian banyak kontainer ya Nah itu ternyata tidak dipakai Dan tidak dijadikan ukuran Sementara itu Sementara itu Situm Yang mengandung masalah Di satu sisi Ada Saya menyebutnya begini Ada Contradiction Interminis Di satu sisi Situm dipakai sebagai alat Untuk Mengontrol Yang dipakai oleh publik Untuk mengontrol Proses rekapitulasi hasil Dan itu untuk memastikan Akuntabilitas Tapi kemudian Di sisi yang lain Dia Dianggap Tidak dapat Bisa dipakai Karena adanya disclaimer Nah di dalam argumen kami Kami mengajukan Ada teori mengenai Disclaimer law Karena tidak mungkin Tidak bisa Semenang-menang disclaimer itu diajukan Contohnya begini Anda yang membangun situm Anda membangun sistem Terus Anda mengatakan Sistem ini tidak bisa Dipercaya sepenuhnya Untuk oke Itu gimana itu Nah itu yang terjadi Harusnya Sistem Informasi Penghitungan suara itu Bisa dipakai Untuk sekaligus mengontrol Nah itu contohnya Jadi ini sudut pandang lagi Yang berbeda Denny mau tambahkan Oke Ada hal yang menarik lagi Misalnya Tadi tidak dibahas Kami Kami mengetahui Dan kami sudah ajukan DPT DPT Yang harusnya dipakai Sebagai dasar Untuk Mencetak suara Dan menghitung Berapa jumlah orang Yang akan ikut Itu ternyata Baru ditetapkan Misalnya 21 Mei Yang terakhir itu Padahal Pemilihannya 17 April How come Saya tujuh Yang kami persoalkan Untuk dipakai Untuk mengetahui Apakah orang yang hadir itu Sesuai dengan orang yang Musuk Itu juga tidak Dibahas Jadi teman-teman Saya ingin mengatakan Bahwa Terima kasih semuanya Sudah menyertai kami Ada jalan panjang Yang masih berliku Dan berlekok Yang itu dijadikan Bisa kita jadikan Bagian Dari Kewujutan Kejujuran Dan keadilan Jalannya masih panjang Tapi setidak-tidaknya Kami ingin Mengatakan Kami sudah memberi kontribusi Satu hal yang sangat penting Hari ini kejahatan Mengenai teknologi informasi Itu begitu dahsyat Saya pernah memberitahukan Kepada teman-teman Kalau ada HP di sini Dan ada alat Yang saya bilang Bisa mengelakuan cloning Itu bisa dilakukan Dalam waktu Sekian menit saja Hari ini kejahatan Teknologi informasi Sudah seperti itu Dan mahkamah Sangat mungkin Tidak bisa Membuktikan ini Kalau tidak Melalui ahlinya Kejahatan pemilu Sudah sampai Sedahsyat itu Kalau pendekatan Yang dipakai Dengan menggunakan Hanya Guru besar Tata negara Serta guru besar Hukum pidana Tapi yang tidak Memahami betul Bagaimana Fraud Within Information technology Maka Itu akan Menjadi masalah Saya ingin Mengatakan Ini tantangan Kita bersama Mohon maaf Kalau ada Kata-kata yang Tidak bertempatnya Selama ini Dan mudah-mudahan Ini adalah bagian Dari proses kita Untuk menjadi Jauh lebih hebat Dan jauh lebih dahsyat Mk mencoba Mencoba keluar Dari jebakan itu Tapi pikirannya Masih berfihak Pada keadilan Prosedura Kami ingin Mendorong Ke Pengadilan Atau keadilan Yang substansial Ada yang menarik Disini Ada tiga Harus diapresiasi Bagian yang pertama Mk Menyetujui Perbaikan Yang diajukan Bagian yang kedua Mk mengatakan Bahwa mahkamah ini Adalah Mahkamah Yang Melakukan Penyelesaian Sengketa Terhadap pemilu Bukan Hasil suara saja Jadi pemilu Ada proses juga Disitu Yang ketiga Yang paling menarik Adalah Berbagai bukti Yang diajukan Oleh kami Baik melalui video Yang sebagian besar Dari masyarakat Maupun melalui Berita-berita Yang ditulis oleh Teman-teman sendiri Yang kami Jadikan sebagai Rusukan Itu Dicoba Semaksimal mungkin Oleh Mk Dipakai Sebagai dasar Untuk Memeriksa kasus ini Dan ini Salah satu Apresiasi Yang diberikan Ke Mk Jadi Mk Mencoba Keluar dari jebakan Dan Ini Satu langkah Kecil lain Yang harusnya Diapresiasi Gitu Cukup Terima kasih